selamat menikmati di video saya melanjutkan kegiatan pembuatan IP untuk konfigurasi dinamik up kita lihat kembali hasil topolog yang kemarin yang sudah di setting IP nya di semua perangkat disini ada kesalahan disini di network ID 192 168220 prefix 25 mestinya 24 bukan 25 ini satu kesalahan saya ubah dulu ini kita ubah sudah saya sudah saya ubah ini hanya gambar ya tampilan tidak berpengaruh sama hasil yang nanti kita akan lakukan ping dari klien ke server salah satu ya nah di video ini hanya settingan inti yaitu ada pada router saya buka routernya kemudian kita pilih jli kita pilih jli enter enable kemudian ke configure terminal oke intinya disini nah untuk settingan IP nah maaf untuk settingan NAT saya akan menggunakan dynamic NAT untuk membuat IP NAT kita kasih nama dulu perintahnya adalah IP NAT IP NAT BULL nama namanya apa saja terserah untuk pembuatan nama misalnya saya buat namanya adalah DNAP misalnya ya kemudian kita isi IP yang ada di internet karena dari host 1 sampai 126 ya dengan prefik 25 kita gunakan IP nya berarti 192 16 22 itu IP kamu IP 1 ya kan internet kemudian web server 1 dan web server 2 itu kan IP nya bidaya berarti yang terakhir aja ya itu akan merang ya dari 172 IP 172 16 2 21 sampai dengan IP 172 16 22 IP yang terakhir aja 126 kemudian kita kita ketik subnet mask nya 255 255 255 128 karena menggunakan prefix 25 oke kalau sudah oke enter ya biar ada ada kesalahan kita cek kesalahannya dimana ya masih ada kelas kesalahan IP NAT pull D NAT oh net mask nya harus dikasih dikasih nama ya pulangin lagi pakai tanda pan atas disini status IP NAT pull D NAT sebelum subnet mask ibu harus dikasih nama net mask net mask oke oke itu sudah benar setelah bikin IP NAT pull ya selanjutnya perintah selanjutnya adalah IP NAT inside ya inside search search list satu ya namanya apa pull samakan dengan yang diatas D NAT harus sama oke ntar selanjutnya karena keluarnya ini ada di pas ethernet kosong-kosong ya kita masuk ke interface pas pas ethernet kosong-kosong masuk kemudian mengaktifkan IP NAT outside IP NAT outside ya enter oke oke kalau sudah mengaktifkan IP keluar kemudian exit ya setelah di pas ethernet kosong-kosong kita masuk ke pas ethernet kosong-kosong sebagai ethernet inputan dari lokal ya itu pas ethernet interface pas maaf internet pas ethernet kosong 1 kebalikannya kalau tadi outside disini adalah inside IP NAT IP NAT inside itu enter selanjutnya exit oke demikianlah settingan inti untuk pembuatan denat selanjutnya kita uji coba ya dari client kita uji coba disini kita dari PC Windows ya kita buka PC Windows kemudian pilih comment from kemudian disini kita lakukan ping ya ping ke 172 16 22 1 misalnya oke reply ya hasilnya reply kita bisa uji coba ke IP yang lain ping ping 172 16 22 126 26 26 26 oke reply bisa ke 121 misalnya oke oke sudah hasil selamat anda sudah bisa men-setting denat selamat berjumpa lagi pada video-video saya berikutnya assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 22 24 25 25 25 26